Oke guys balik lagi sama gue Spad guys Jadi di video kali ini gue mau kasih kalian tutorial Granger Soalnya kalian pada minta ya Sebenernya gue udah bikin sih Ini bedanya dari tutorial Granger gue yang sebelumnya Build gue agak beda ya Tapi gue gantinya cuma satu item sih Nah ini kalo untuk talentnya gue pakenya talent ini guys Pake talent body, ambil planet, sama ambil movement speed Dan sekarang item gue itu Ini item pertamanya masih sama Sepatu cooldown, masih BOD Ruseckernya sama Gue gantinya tuh gak pake endless battle lagi Gue pakenya hunter strike guys Cuma sama item terakhirnya tuh Biasa gue beli BOD satu lagi Ganti lagi deh Jadi item gue itu kayak gini Full damage gue Ini sorry ya Ini gamenya gue ambilnya dari replay Soalnya gak sempat record ini Gamenya gue ketemu top global ya guys Gak gue ketemu top global gue lagi main solo Jadi oke lah Tanpa banyak cincong lagi kita langsung aja ke dalam gamenya ya Nah ini yang gue maksudnya Ini gue lagi main solo guys Gue gak kenal ini siapa ini temen-temen gue Ini gue ketemunya Flaming, Trixie Sama satu lagi nih gue gak tau dia main sama siapa Mungkin main sama Curry nya dia ya Soalnya Menderamika tiga-tiganya sama Menderamika lagi ibung 3 Tiba-tiba gue main solo ini Gapapa lah ya Gapapa lah ya Gw tuh kalo jujur aja dari diri gue sendiri itu Gue lebih suka ketemu top global Top global sih gitu Kaya gue steam sama top global gitu Tantang kameranya gue menderin dulu ya Gak ga naik atas Nah ini gue sempat kesal gitu Ini kan gue udah tau lawannya itu Tapi Minotaur nya itu malah nge-chat gitu Nge-chat, gak tau nge-chat apa Atas atas Terima kasih Wartutannya cepet guys Contoh lainnya tuh Harley guys Harley itu kalo Wartcliffe land Wartcliffe landnya tuh lama Tapi kalo untuk Ngambil buff atau apa gitu Itu cepet banget Harley sama Grandeur Soalnya skill satunya itu single target Nah Jadi kalo main Grandeur nih Main Grandeur itu kalian main ini jadi agresif aja Jadi kalian tuh Fokusnya itu nyicil musuh Nyicil musuh Nah kenapa gue pake talentnya Talent Assassin nih Ya dikarenakan gue Fokusnya ngekill Bukan fokus farming gue Nah ini Nah jadi kalo misalkan Kalian main Ranger guys Kalian itu Pinter-pinter arahin skill satunya Jadi Misalkan kalian udah tekan skill satu nih Musuhnya belok ke kanan Kalian arahin kursor Analog kalian tuh ke kanan juga Jadi ikutin aja Kemana Waduh Kepada Kemana arah ini nih ya Ke arah Pokoknya ke arah Dia belok kemana Kalian ikutin aja Itu Intinya main Ranger ya gitu Mainin skill satunya Nah Ini kita gak bisa sih Gue takut di Siap Siap Kalian gitu aja Jadi Nah ini matiin Nah ini matiin Mainan kayak Ranger ya gitu Kalo misalkan kalian udah skill satu nih Skill satu Musuhnya gak mati Dia lompat Ya kamu kagak jauh Ya ulti aja Tinggal kalian ulti Ya menurut gue Ranger ini termasuk Salah satu hero yang Lumain complete lah ya Skill escape nya ada Terus Damagenya juga ada Dan Ultinya itu jarak jauh Dan damagenya juga lumayan gila Nah ini Tentang kita dicolong sama Gusion Bangke ya Gusionnya Gusionnya tuh lumayan jago loh guys Trixie itu yang main Gue ingat si Trixie itu Gue pernah ketemu dia main silennya jago deh Ya cuma waktu itu Temen gue AFK satu Jadi kalah gitu Nah ini kalo main Ranger Kalo lagi gak ada apa-apa ya Kalian Bersihin hutan aja dulu Kalo gak ada war atau apa gitu Nah Kalian lihat kalo Granger ini kalo buat Ngecleave hutan tuh cepet banget Single targetnya Tapi untuk level 1 Kalian clear wave itu lama banget Pasti lama Nah ini gue hampir mati Hampir diputar ratai Akanya tuh rese loh Dia bener-bener incap gue gitu Reset banget ya Nah ini Ini nih Ini pokoknya Kerjaan gue tuh gue harus bully karinya Biar gak jadi gitu Sama dengan Mino Nah kalo udah kayak gini nih Ini kan gue liat Gusionnya Baru clear mate itu Nah ini kita Ini kita push aja ini Kita push aja Bidunya gede lah ya Nah ini gak mungkin dapet sih Gak mungkin dapet soalnya karinya Lompat Karinya lompat Untung aja temen-temen gue itu Masih bisa tahan gitu Sini Gitu Midnya Ya cuma Pas gue ngomong gini Mereka mati gitu Bdua bangkeh Langsung mati mereka dua ya Langsung triple kill Pas gue ngomong kayak gitu Untung mereka bisa tahan ya Ternyata Ternyata Gue ingatan gue agak lupa-lupa Ternyata mereka Nge-fade juga ya Nge-fade itu Gusionnya Nah ini gue recordnya tuh Udah dua hari ini Udah dua hari guys Videonya Turret kita udah disesuai Nah ini Ini pas kita udah dapet tower mate tuh Kita langsung rom aja Rom Kemite kita fokus ambil tower mate Sekalian kalo misalkan bisa dapet kill Kita ambil kill aja Nah ini Nah ini Untuk ini mati tuh Soalnya Nah ini Ini kok mati guys Kalau gak salah Itu mati Nah kan Itu semua Semua hero call mereka tuh Tincernya tuh kuah loh Tau gua Gua tuh yang cuma punya damage gitu Ya Jadi sebenernya itu Si game ini nih Eee Gusionnya tuh fat Hayanya lumayan fat Kalian liat aja duit Di team gue itu Gue yang paling tinggi Lalu duit Hayanya busanya itu Sama dengan Kagura kita Dan duit tank kita itu Cukup mengenaskan ya Cukup mengenaskan banget Nah ini kita clear up Nah kalo untuk level 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 2 gini Kerenja gua Kalo granger clear up Itu lumayan cepet sih Apalagi kalo misalkan kalian level segini nih Kalian buat ambil hutan Itu cepet banget Jadi sebenernya Momen yang paling gak enak Buat granger tuh level 1 Sama level 1 sih Level 1 sampe level Level 3 Sampai level 3 Itu gak enak buat clear up Lampat banget Tapi buat hutan Kalo buat hutan Cepet banget Sekedang tips ya Jadi kalo misalkan Kalian main granger Kalian tuh tembak Tembaknya tuh Sampai sisa Pelor yang warna merah itu Jadi Pas udah pelor yang warna merah itu Kalian Itu Hitnya tuh ke hero musuh Jadi Lumayan itu damagenya buat di chill Nah Itu gitu aja terus Sama sekarang itu Basic attacknya Granger itu Berasa sih Tapi Sebelum di buff juga Emang udah berasa dia Dulu sebelum di buff itu Tambah skill 2 Itu bisa 2,7 hit minion Nah ini kita fokus Cliffwave aja dulu Nah ini hayanya Ini Preman loh Hayanya Preman guys Kira dia gak bisa mati Nah ini kita ulti aja Nah kalo kayak momen udah Kayak mereka berperumun bareng gitu Kalian langsung ulti aja guys Jadi damagenya tuh area Langsung kalian spam aja ulti kalian Jadi kalo kalian main granger itu guys Kalian tuh harus tau momen Kalian bisa langsung ulti kalian langsung ulti aja Cuma kalo misalkan mereka cuma single target gitu Ya Gak usah sih Gue sangat rekomen Gak usah Nah ini tai loh Akai dia tuh bisa maling tertel Itu yang paling bikin gue kesel ini Di game ini Dua kali loh tertel di maling Jadi kunci main granger itu Arahin skill 1 Jadi usahkan skill 1 kalian kena semua Nah Inti dari granger itu skill 1 guys Skill 1 nya kalo kalian bisa mainin Kena semua itu Imba banget granger kalian Pokoknya tuh Tergantung refleks Refleks jempol kalian ya Jempol kiri kalian buat kira kita analog Jadi kalo refleks kalian bagus Musuhnya ke kanan kalian ikut ke kanan Musuhnya ke kiri kalian ke kiri juga gitu Nah itu akanya Pas lompat ke push Dia mau mencoba peruntungannya gitu Siapa tau ada gue disitu pasti Nah ga enaknya granger ya itu Kalo misalkan Kalo misalkan kalian main nih Main granger Nah itu cow nya Ngan banget dia mau Killings Spree Padahal dia ultinya udah miss loh Nah ini nih gue masih ingat nih Ini kalo gak salah gue mati lagi nih Tiba-tiba ada Akai loh Gue kaget lagi Sumpah Akai nya tuh kayak ninja disini Tiba-tiba lompat ulti mati gue Akai mereka tuh bisa main loh Kita lagi ngambil bump Nah ini tahinya tuh Tiba-tiba ada Gusion loh Kaget gue Aku gak nyangka loh Nah kalo misalkan kalian lawan top global nih guys Jadi tuh kalian tuh harus berpikiran Kayak top global gitu Jadi mereka itu tidak akan ngelakuin hal Yang kayak publik-publik lakuin gitu Nah kalian tuh bisa mendadang tiba-tiba dia disini Kalian gak akan nyangka dia disini Tiba-tiba dia disini gitu Itu makanya Cara ngelawan top global itu agak beda guys Dengan lawan kayak orang-orang yang gak kita ngelakuin Seorang musuh sudah mendadang Kalo publik itu guys Itu arah geraknya tuh ketawan gitu Dia bakal kemana Tapi kalo kayak Si Gusionnya ini nih Ini kan dia Bintangnya ini tinggi gitu Kalo gak salah dia proklaim Mantan proklaim atau apa gue lupa Pokoknya gue ketingat lah Yutplik sih itu pemain lama Cara dia rotasi itu agak beda guys Dari pemain-pemain yang lainnya gitu Jadi kita itu tidak boleh berpikiran seperti Public gitu Ini ulti terakhir gue Untung kena Kena Cincil Kena Cicil Nah kalo misalkan kalian Gak enak kayak Granger nih Granger kalo misalkan kalian skill 1 Udah miss nih Itu bakal Satu pelu miss Sisanya bakal miss semua guys Kemungkinan besar Jadi kalo misalkan Dia beloknya ke kiri Kalian timingnya lepas Itu sisanya Peluver kalian yang skill 1 Itu gak akan kena sama sekali Pasti Itu yang gak enak kayak Granger Jadi kayak pemain Granger itu Sebenernya gak ngerti Cara ngindarin Granger itu gimana Kami menghilangkan turret Kami menghilangkan musik Kami menghilangkan musik Kami menghilangkan musik Hati hati banget Hati hati banget gue Untung gue liat Kami liat kayaknya dibawah Langsung gas aja kita loot Karena ini sih gue takut Akanya maling lagi sih Tai sih Untung gak dapet Kalo Akanya lompat dapet Kasi itu Sumpah pusing gue Nah ini sayangnya Damage kita ke Akanya gak terlalu gede loh Nah ini cownya sumpah Dia terakhir banget gitu Buat kejar gue Bisa bunuh spree Demi katakan Terima kasih Perhitungin Kami menyeramkan musik Kami menyeramkan musik Semoga gede lah Kami menyeramkan musik Dan bisa Kami menyeramkan musik Dan bisa Dan bisa Sumpah Dan bisa Dan bisa Sumpah Dan bisa Udah rahayanya segitu, itu basic attack loh Basic attack langsung mati loh Sakit banget itu basic attacknya Walaupun dia gak ada attack speed Jadi menurut gue balance lah Hero ini balance Namanya hero balance Gak termasuk OP Hero bagus lah Moonton membuat hero yang bagus sakitnya Gak OP banget gitu Biasa kalo Moonton itu keluarin hero Antara OPnya kebangetan atau gak Gak guna gitu Sama sekali gak guna Udah Nah ini kita pusat atas Nah ini gue benci banget sama akanya Sumpah kalian liat akanya loh Akanya tuh pake sprint loh Cuma berkejar gue gitu Untung gue larinya jauh banget gitu Itu bangin sumnya gak akan awasnya gue Oke deh Kalian liat karinya Di basic attack gue Damagenya gila banget gitu Cuma basic attack Jadi temen temen gue Ranger itu Selain kalian harus fokus di skill 1 Sama basic attack nya tuh sebenernya bisa kalian pake juga Jangan terlalu Kayak overfokus gitu lah sama Skill 1 nya juga Ada momen dimana yang kalian bisa Bunuh pake basic attack Pake basic attack aja Kalian liat Kalian liat Kalian liat Nah ini yang gue maksud ini Kalo misalkan Kalian udah skill 1 nih Timingnya Timingnya gak dapet Itu Sisanya itu Sisanya itu kemungkinan besar miss semua Kecuali kalian ngerti cara mainin skill 2 nya Kalian harus Mainin skill 2 nya Jadi kalian pas Paskan timingnya lagi gitu Nah jadi Sama satu lagi kalo kalian main Ranger guys Usahakan kalian skill 2 dulu baru skill 1 ya Jadi Tiap peluru granger yang Yang Kena hero kalo gak salah Nah ini yang gue maksud dari Dari top global cara rotasinya agak beda Temen temen gue itu gak akan nyangka gitu Kalo misalkan ada orang disitu Jadi gue mati Temen temen gue gak akan nyangka ada gusut disitu Terus langsung keagumannya di bus langsung mati kan Nah ini Ini kita rata ini Rata 4 4 mati kita Nah ini Ini sebenernya gue hampir putus asa loh Pas kita kena wipe out 4 itu gue kira Bakal kalah guys Ini duit kita tuh udah sama kayak mereka Ini gue udah kill 11 ya Nah gue benci Benci banget lawan track sini Dia terpaksa membuat gue tuh harus membuat game Kayak turnamen gitu Kemungkinan orang tuh Adanya tuh dimana Jadi kalo Pengalaman gue di turnamen tuh Rotasi tuh pasti aneh banget Kalian tuh gak boleh berpikir kayak Main rank gitu Kalian harus pikirnya tuh Main Rotasi-rotasi turnamen gitu Beda banget Rotasi turnamen dengan rotasi main rank itu beda Biasanya rotasi turnamen itu dipakainya tuh Sama-sama itu guys Top global Top global tuh rata-rata gitu Bisa aja tiba-tiba Pokoknya tuh kayak gini Dia tuh Kita tuh gak akan nyangka ada orang gitu disitu Terus tiba-tiba ada Pasti kayak gitu Kayak tadi gue Gue gak nyangka tiba-tiba ada Gusion gitu Maling buff gue disitu Nah itu Si Trixie itu pintar ya Dia tuh ngecam gitu Dia tuh tunggu Tunggu gue Minot Eh gue atau Kagura lewat gitu Nah kalian liat Si Trixie itu udah diem disitu dia Jadi ini gue Gue tau Gusion itu pasti ngecamnya Pasti ngincar gue Yaudah gue tempel tank aja terus Tunggu tanknya buka map baru mau maju gue Nah itu Gusionnya udah muncul Baru kita gas kan guys Baru kita agak pede gitu maju Nah ini Ini gue hampir mati loh Ini gue goblok sih Positioning gue jelek banget Untung gak mati loh Kalau ada Gusion mati gue Nah itu Gusionnya masih ada ulti Makanya gak mati dia Nah ini Tunggu tanknya sih udah jebol semua sih Tunggu tanknya udah gila semua Initiate Retreat Kalian damage Ranger ini kalo menurut gue ya Sebenernya M.M ini bisa dipake gitu Kalian hit minion apa gitu aja 3k loh 3k deh Ini build gue guys Ini gue gak ada ubah apapun Ini sama yang kayaknya Di awal video gue tunjukin itu Buildnya sama paksis Gue buildnya kayak gitu Nah ini Untung aja kita dapet loh Kalo Kalo hayanya yang dapet udahlah Langsung auto galau gua Langsung auto galau Langsung lesu Lesu lemah Supaya kalo Kalo Hayanya yang dapet langsung lesu gua Nah ini Ini yang gue bilang nih Kalian liat Dimana Gusionnya tuh Gusionnya bisa disitu loh Jadi kalian tuh Kalo misalkan kalian Kalian ini nih Kalian pikirnya gini Pikiran Citrix itu gini Jadi kalo misalkan Ada yang mau ngambil buff Kayak kontornya gitu Yang sendirian kayak gue Atau Kagura gitu Bahkan Leomod Itu pasti burst dia 1 kali mati tuh Jadi dia dapet 1 kill Untuk otak Otak gue itu guys Agak Agak bagus ya Pas gue main hari ini Heee Pas gue record ini Sumpah Mungkin gara-gara gue Terpicu pas awal-awal ya Minonya tuh bikin gue emosi gitu Makanya Main Mainnya jadi begini Nah ini kalo ga salah udah Nah ini kalo ga salah udah Nah yang penting itu Kalo misalkan ada skill 1 Ya pake lejala skill 1 Tapi Kalo misalkan Gak ada skill 1 ya Kalian pake basic attack aja Basic attack Granger tuh Sakit Sakit banget Walaupun Gak ada attack speed ya Dan Kan Gue sangat-sangat tidak rekomen Kalo misalkan Kalian Main 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 ini Main granger kalian beli item attack speed itu Gue sangat-sangat tidak rekomen Dikarenakan Kalo kalian beli Item attack speed itu Efeknya tuh hanya berjalan 50% Jadi Misalkan kalian Beli item attack speed Harusnya kalian dapet 80% attack speed Tapi Kalo kalian pake granger itu Jadinya cuma 40% Emang dari pasifnya begitu Makanya kalian jangan Beli Item attack speed Kalo main ini hero Ini gue MVP guys Pamer dulu gue Pamer MVP dulu gue Oke Ini kalo kalian Mau full build Full build gue ini Tadi udah gue bilang Gue kemungkinan 7-6 gue ganti BOD Ini gue ganti BOD Oke lah Itulah tutorial granger dari gue ya Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa kalian like Kalian share dan kalian subscribe Kalo kalian mau giveaway itu ada di video Sebelum ini Kalian tinggal baca di description nya ya Oke Thank you semuanya I love you all Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax